Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wassalbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keagari yang rahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-65 yang artinya Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad. Jadi Allah berbicara kepada Muhammad ini. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak beriman, artinya mereka tidak sempurna imannya. Ini cara membahasannya demikian. Mereka tidak bersempurna imannya, sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perselisihan-perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau putuskan atau hukumkan. Dan mereka menerima putusan itu dengan sepenuhnya. Bahwa benar Allah dengan segala firmannya. Surat An-Nisa ayat ke-65. Jadi ini sejalan atau serupa dengan hadis-hadis yang pernah kita pelajari. Yang diawali dengan la yu'minu ahaduku. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu. Artinya cara membacanya di sini tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman kemudian kafir. Jadi Allah SWT dan Rasulullah dalam hadis memberikan contoh-contoh. Bagaimana untuk tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi hal-hal yang menjadi tanda tidak sempurna iman itu harus dijauhi. Dalam ini adalah contohnya. Pertama, sekuensi eventnya. Rasulullah SAW jadikan hakim. Jadi mereka ada persedihan. Kemudian meminta Rasulullah untuk menjadi hakimnya. Dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah, mereka tidak ada merasa keberatan. Tidak ada rasa keraguan. Menerimanya. Itu tandanya orang yang sempurna imannya. Ini surat Anissa seperti sebelumnya diturunkan setelah Perang Uhud. Tentunya jelas sekali ya. Dalam Perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Karena posukan pemanahnya tidak taat kepada perintah Rasulullah untuk tetap pada tempatnya. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Apa artinya untuk kita yang tidak berada di konteks itu? Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian keadaan mati Allah. Umat Islam ini umat yang sangat beruntung. Al-Quran dijaga ke atas. Asliahnya oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran disebutkan dan juga terbukti. Ada manuskrip ataupun sisa-sisa potongan dari ayat Al-Quran yang tertulis dalam batu, ataupun manuskrip. Manuskrip itu seperti kertas. Jadi tentunya tidak berbentuk buku pada saat itu. Tapi ditemukan oleh para arkeolog. Misalnya surat At-Toha yang di Birmingham itu. Ternyata sama. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, turunkan oleh Jibril, kemudian dibaca oleh Rasulullah, kemudian dibaca juga dan di-memorize oleh para sahabat. Ada Al-Quran yang sama dengan yang kita baca sekarang. Dijamin. 100%. Surat Al-Fatihah sama dulu dan sekarang. Tidak ada perbedaan. Kemudian hadis. Tidak ada agama lain pun yang memiliki konsep hadis seperti mod Islam. Mod Islam itu hadisnya. Pembicaraan, tindakan, ataupun diamnya Rasulullah. Itu diabadikan. Tidak cuma diabadikan, diklasifikasikan. Mana yang sahih, yang terpercaya dari sisi penyampaiannya. Tidak ada orang. Kalau ada orang yang menyampaikannya itu tidak terpercaya, maka hadisnya turun derajatnya. Mungkin artinya benar. Tetapi ada orang yang tidak terpercaya, tidak mau ambil resiko. Disebutkan. Jujur. Apakah itu tidak dipakai? Mungkin dipakai hadisnya tetap. Di dalam konteks wasser tertentu. Tapi orang tetap tahu bahwa dipakai, tetapi ingat ini hadisnya, ada penyampaian yang mungkin kurang terpercaya. Atau keterpercayaannya kurang. Tapi diabadikan. Hadis yang ada itu diklasifikasikan. Berdasarkan penyampaiannya. Terpercaya, tidak percaya. Atau konsisten, atau tidak. Jadi kadang-kadang ada hadis yang cuma satu rantai penyampaiannya. Tapi ada hadis juga yang banyak rantai penyampaiannya. Itu kelasnya berbeda. Jadi ada ilmunya di dalam Islam itu. Sehingga kita mengetahui hadis itu. Kita mengetahui bagaimana cara kita sholat, itu sesuai dengan cara sholatnya Rasulullah SAW. Kita bisa melihat, misalnya dari Marokko sampai Indonesia, kalau masuk sholat Jumat, tetap cara sholat Jumatnya sama. Kalau kita ikut jamaah sholat maghrib, tetap caranya sama. Jadi kita sama, terjaga. Di agama lain belum tentu. Masuk ke sektor ini, masuk ke sektor itu, atau masuk ke denominasi yang ini, dan denominasi yang lain, berbeda. Cara beribadahnya. Tapi agama Islam sama. Satu Jumat sama. Nah, itulah keuntungan atau sebetulnya mukjizat bagi umat Islam. Al-Quran dan Rasulnya. Kemudian poin terakhir adalah, kita juga harus mengetahui esensi dan tujuan diturunkannya ayat tersebut. Sehingga kita dapat mengamalkannya dalam konteks yang sesuai di masa kehidup kita. Kita tidak ada lagi perang Uhud. Kita sudah tidak dalam perang Uhud. Tapi kita tetap bisa belajar dari ayat yang diturunkan pada masa perang Uhud. Dalam konteks ini, mudah sekali ya. Insya Allah, diartikan taat sepenuhnya kepada Rasulullah. Sudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Kadang-kadang sudah jelas dalam Al-Quran, sudah jelas dalam hadis, tetapi masih ada berat dalam hati kita. Kalau dalam suatu proses tidak apa ya. Mungkin pertamanya masih berat, lama-lama kita terima. Itu dalam suatu proses. Namanya juga iman seseorang meningkah. Itu tidak apa dalam proses. Tapi kita tahu tujuannya. Kita tahu istilahnya derajatnya. Yang sempurna imannya itu bagaimana. Kita tentunya dalam proses. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik, menajang kegiatan mati Allah, menajang kita perspektifkan hari ini. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.